Intro Gimana? Udah pada tau kan hari ini aku mau review hotel apa? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Eh, kelupaan Akhirnya, balik lagi di channel aku Let's go! Halo semuanya Sesuai request kalian yang paling banyak di komen-komen Akhirnya, hari ini aku bela-belain jauh-jauh ke Kelungkung coba Nah, sekarang ini aku lagi ada di Pantai Lepang Yang lokasinya persis ada di belakang hotel yang bakal aku cobain buat staycation hari ini Windang Taman Sari Jiva Resort FYI, pantainya ini ombaknya keceng banget ya Jadi, gak usah coba-coba deh buat berenang di sini Bukan berenang, yang ada malah kelelap ntar Hahaha Buat yang belum tau, Kelungkung itu salah satu kabupaten yang ada di Bali Jaraknya kurang lebih 30 km dari Denpasar Disini tuh daerahnya masih kayak pedesaan gitu Jadi, masih alami dan banyak sawah Kalau kalian pernah denger Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan Itu juga ada di Kabupaten Kelungkung Nah, setau aku, disini gak banyak ya resort atau hotel mewah Dan Windang Taman Sari Jiva Resort ini adalah resort bintang 5 terbesar dan terluas yang ada di Kelungkung Dengan luas mencapai 3,8 hektare Kira-kira di dalemnya ada apa aja ya? Aku mau langsung check-in aja Kuih! Sebelum masuk ke area lobil hotelnya Dari luar aja, arsitektur gedungnya keren Bentuknya kayak box reksesan dari kayu Dan di depannya ada kolam air Nah, seperti biasa Pas check-in, aku diminta ID card dan tanda tangan phone Aku booking di tipe kamar Full Suite Ocean Front Habis itu, aku dapet keycard di atungnya Dan welcome drinknya ada Roselati Barusan aku udah selesai check-in Dan aku dapet kamar di 6207 Bukan aku ada di lantai 6 ya Tapi disini tuh ada 8 building Dan aku ada di building yang nomor 6 Kita langsung masuk aja buat liat kamarnya kayak gimana Oke guys, barusan aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja buat room tour di dalam bedroomnya Seperti biasa, room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku Ada kabinet yang gede banget Di dalam kabinetnya disini udah dikasih beberapa gantungan baju Dan ada 2 buah bathrobes Di bawahnya disitu ada 2 pasang sendal hotel dan yang satu udah aku pake Disampingnya lagi, disini ada laundry bag Kemudian disini ada setrika Dan untuk kabinet yang satunya disini isinya cuma safety deposit box aja Nah sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya Wah gila sih, ini kamar mandinya spacey banget temen-temen Ini ruangannya gede banget Dan pertama kali kalian masuk di depan seperti biasa Disini ada wastafel dan diatasnya ada cermin yang gede Disamping wastafel disitu ada 12 buat berkumur Dan disini ada toilet amenities yang lengkap banget Tuh kalian bisa liat Disitu ada lotion, ada sabun cuci tangan Ada dental kit, shaving kit, sisir, dan lain-lain Jadi packagingnya tuh bagus ya nih Coba kalian liat Jadi kayak di packing satu-satu gitu Dan kayak pake kertas daur ulang tau gak sih Dan karena ini adalah full suite Disini ada bathtubnya tuh disebelah situ Wah, bathtubnya desainnya keren dan bersih banget Di atasnya bathtub disitu ada handuk dan 2 buah hand towel Di bawahnya disitu ada toilet amenities lagi Ada shampoo dan conditioner Kalau tempat nongkrongnya disitu tuh Buat poop Showroomnya ada disebelah sini Tuh Showroomnya aja gede loh temen-temen Gak yang sempit-sempitan gitu Di dalamnya showroom disini ada toilet amenities lagi Ada shampoo, conditioner, dan shower gel Nah balik lagi ke kamar Dan seperti biasa disini ada coffee and tea maker Udah lengkap banget ada 2 gelas, 2 botol air mineral, 2 cangkir, 2 sendok Gula, teh, kopi, creamer, brown sugar, dan pemanas air disebelah sini Jadi kalau misalkan kalian pengen ngopi, pengen ngeteh Kalian bisa bikin sendiri disitu Di atasnya disini ada LCD TV ukuran 40 inch Di bawahnya coffee and tea maker yang tadi disini ada mini fridge Dan akhirnya kita sampai ke bednya Wah Tuh bednya keren banget ya Jadi ini ukurannya king size Di atasnya udah ada 4 bantal 2 cushion yang motifnya kayak batik mungkin ya Dan ada bed covernya juga Disini ada 1 wanduk lagi gitu guys Bentuknya Kelinci bukan sih Ini kupingnya panjang gitu kan Nah di bagian bawah bednya Itu keren banget teman-teman Tuh Jadi ada lampu LED-nya gitu di bagian bawah Nah masuk lagi ke dalam Di depannya ada meja kerja ya Ini bisa kalian pakai buat naruh laptop Ngerjain sesuatu Nulis, makan, atau apapun itu Udah ada kursi dan lampu di sebelah situ Dan di atasnya disini ada hotel directory Jadi kalian bisa cek disini Ada fasilitas apa aja Atau misalkan kalian pengen pesen makan Disini ada tisu Disini ada beberapa brosur Eh Kok Kayak kenal Ini Tormun Nah terakhir di depannya disini ada mini living roomnya teman-teman Jadi ada coffee table-nya Ada sofa Dan ada puff chair di sebelah situ Nah Tapi Tapi ya Tapi Dari semua yang aku mention tadi Ada satu yang paling keren yang ada di tipe kamar ini Jadi tipe kamarku ini adalah Pulsuit Oceanfront Karena Oceanfront Jadi lokasi kamarku ini Persis ada di depan Pantai Lepang Wah Tuh guys Jadi kalo biasanya di lantai dua hotel Itu ada balkoninya Disini bukan cuman balkon teman-teman Tapi disini ada kolam rendangnya Walaupun ukurannya ini gak terlalu besar ya kolamnya Tapi Menurut aku ini udah keren banget Kayaknya sih gak banyak ya hotel yang ada kamar dengan tipe Seperti ini ya Pulsuit Oceanfront Wah ini viewnya epic banget sih Parah Kalo misalkan kalian dateng disini Menurut aku Tipe kamar ini Very very worth to try ya Sangat-sangat worth it untuk dicoba Asli viewnya keren banget Fasilitasnya keren Kalian punya private pool di balcony teman-teman Dan seperti inilah Suasana malam hari di Windham Taman Sari Jiva Riso Lampu-lampunya pada nyala Ambience di lobbynya jadi makin keren Tapi yang lebih keren ada di bagian belakang hotelnya Deket pinggir pantai Disitu ada resto namanya Jiva Beach Club Dan karena udah lapar Aku mau langsung makan aja Kuih Disini aku udah pesen beberapa menu Ada appetizers, main course, dan dessert Tapi disini aku Dikasih satu appetizers lagi teman-teman nih Tuh Jadi Ini kayaknya sih kayak keripik ubi ungu ya Kita cobain nyok Makan Enak nih Ada sedikit Kayak Masa manis-manisnya gitu dari ubi Tapi ada gurisnya juga Oh ya kalau yang ini Ini jus mangga Jadi jusnya tuh bener-bener yang kental banget Dan karena di Bali sekarang udah glow green ya Jadi udah gak pake sedotan teman-teman Nih sedotannya pake bambu Tuh Tuh Jiva Beach Club ini Kalau malem ambiencenya bagus banget Tuh coba kalian liat Bentuk resto nya itu kayak Apa ya Kayak Dari rumah tradisional Khas lombok ya kayaknya Ini banyak pake Bambu Ini kayaknya daun kelapa yang dikeringin gitu sih Dan lampu-lampu di bagian dalemnya itu juga Kayak yang klasik-klasik jadul gitu Tapi cukup terang sih Jadi kalau misalkan malem gini Itu ambiencenya tuh kayak yang romantis-romantis gimana gitu kan Cacap banget nih buat Makan berdua sama pasangan gitu kan Disini isinya ada tiga ya Lumpia gorengnya Nih bisa kalian liat Jadi lumayan banyak Mungkin sih ini kayaknya sambil Bangkok ya Biasanya kan pasangannya Lumpia sambil Bangkok ya Terus disini ada mixed vegetables nih Ini tempatnya lucu ya Jadi kayak pake talenan gitu Terus kemudian di atasnya ini ada Daun pisang Oke aku langsung coba slice aja ya Tuh dalemnya kayak gini guys Jadi banyak sayur-sayurannya gitu Jangan lupa dicocol sama sambilnya Makan Ini lumpiannya agak sedikit berminyak ya Karena barusan diboreng Dan masih anget juga Ini rasanya perfect banget sih Dimakan sama saus Bangkoknya Enak banget parah Nih aku tuh tipikal orang Kalau misalkan makan Terus disini ada saladnya Aku pasti makan temen-temen biasanya Nih Dan sekarang aku mau cobain langsung aja Buat main course-nya Disini aku main course-nya Pesen Sob buntut ya Ini udah ada Hampir di mana-mana sih Aku pengen ngerasain Sob buntutnya disini kayak gimana gitu kan Menurut aku salah satu faktor yang menentukan Keenakan dari sob buntut itu adalah Seberapa empuk dagingnya Ini aku mau coba ya slice ya Oh gila Oh my lord Dagingnya empuk banget coy Jadi kalau biasanya sob buntut Ditaruh di mangkok Ini kayak ditaruh di piring yang besar gitu Tapi tengahnya cekung gini temen-temen Kalau kalian yang dengan pedas Ini guys Dikasih sambal banyak banget nih Satu mangkok besar Cobain kuahnya dulu guys Makan Waaah Gila Guri banget Pimpinnya guys Cocol-cocol sama Sambil Kalian bisa liat Di belakang aku Tuh tuh yang itu ya Itu disitu kayak ada Giant screen gitu Yang memang muter Aku ngirain awalnya kan muter Bahkan muter film atau video apa gitu kan Tapi ternyata yang diputer malah musik gitu Ini kan gak Ini kayak ada sausnya gitu Ini aku gak tau ini gula merah Atau saus coklat ya Aku gak tau Nanti aku mau cobain dulu Tapi yang pasti disini Bisa menggorengi pasnya nih Ukurannya gede banget Ada dua piece temen-temen Dan ini gede banget Kayaknya sih ini satu whole banana gitu deh Ya ampun Saus coklat Wah Ini guys Bisang gorengnya isinya kayak gini nih Jadi padat ya dia isinya Terus kemudian Gak terlalu keras Gak terlalu kering Masih empuk teksturnya Kita cobain Kalau aku sih Prefer Gak usah pake coklat ya Karena ini udah enak banget Karena ini udah perfect sih menurut aku Aku malah dari appetizers Main course sama dessertnya Aku paling suka sama ininya nih Pisang gorengnya Oh meok Dari sini kalian bisa ngeliat view Landscape hotelnya tuh Dan dari sini juga kalian bisa ngeliat Pantai yang ada di belakang situ Tapi karena ini udah malem Jadi udah agak gelap guys Dan ini dingin banget Asik Ini salah satu spot yang paling keren Yang ada di kamar hotelnya Poolnya kayak gini tuh Gak terlalu besar sih Kayak Jadi kayak deeping pool Yang cuma buat berendem Terus cuma main air Ya buat berendem-berendem main air aja sih sebenernya Bukan buat berenang gitu Tumburan airnya tuh cuma dari arah sini doang Yang di sudut sini Lampunya ada yang di sebelah situ Cuma satu aja Tapi view-nya tuh Keren banget Parah Dari sini kalian bisa ngeliatin Beach pool yang paling gede yang ada di hotel ini Tuh ada banyak sunbat buat tempat nongkrong-nongkrong Di situ ada gardennya Dan di sini Jiva Beach Club yang waktu kita dinner tadi Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk episode vlog hari ini Jadi karena hotelnya ini gede banget 5 star hotel Dan fasilitasnya juga banyak banget Jadi aku bakal ajak kalian buat hotel tour Dan jelasin lebih detail tentang fasilitas apa aja yang ada di sini Di episode minggu depan So pastikan kalian udah nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video minggu depan Segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke? Dadah! Kalo di sini mah wajib banget buat bangun pagi temen-temen nih Asik banget sepedaan di sini Selain 200 lebih kamar hotel yang ada di building-building di situ Di sini juga ada 8 private villa Dan sekarang ini aku udah sama kakaknya tuh Yee, Kak Denny Jadi aku di sini mau massage Baru kali ini udah ngerasain namanya mandi kembang Ada yang merah Ada yang ungu Sub indo by broth3rmax